Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempurna hanya milik Allah Walaupun pujian datang kepada kita Pasti yang dipuji itu adalah karunia Allah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Hijab yang kedua Sesudah kemarin kita bahas Hidup dengan senangnya penilaian orang Dan ada orang yang tidak bisa dekat dengan Allah Padahal ilmu banyak Ibadah jalan Bahkan sering juga berda'wah Kenapa tidak bisa dekat? Karena dia ada satu penyakit hati yang berbahaya Yaitu penyakit suodan Prasangka buruk Orang Kalau sudah dipenuhi dengan buruk sangka Maka mata hatinya akan menjadi buta Jadi tuli Terhadap kenyataan Dia hanya akan Dia melihat sesuatu hanya akan dicocokkan dengan prasangkanya Alkisah di sebuah kelas Seseorang kehilangan Pinsil Dan dia berperasangka buruk kepada temannya Orang yang maaf Miskin yang ada di kelas itu Dia tiba-tiba Bersuodan Ih, dialah pencuri Pinsil saya Karena sudah ada suodan Maka setiap perilakunya Dicocokkan dengan prasangkanya Suatu saat Sedang istirahat Tidak mau keluar Anak itu Karena ngejahkan PR Lalu hati kecilnya Hmm Dia Tidak mau keluar Siap-siap mencuri Pinsil lagi Pada waktu mau pulang Istirahat kedua Anak itu tersenyum Hmm Dia senyum Mau menyembunyikan kesalahannya Pas pulang Ngasih permen Nah Dia mau menyuap Begitulah Kalau orang salah Pura-pura Semua sikapnya jadi salah Dan ketika sampai di rumah Adiknya berkata Kak Maaf Tadi saya pinjem Pinsilnya Nggak bilang-bilang Jadi semua perilaku orang jadi salah Hanya kena satu perkara Apa? Suudan Kalau suudan ini kena kepada orang yang berilmu Ilmunya tidak bisa masuk Kalau suudan ini Ketemu dengan orang yang beramah soleh Amalnya tidak bisa jadi contoh Karena orang yang suudan ini Ketutup Mata hatinya oleh perasaan kabur Itulah sebabnya Kalau kita simak dalam Al-Quran Diwanti-wanti sekali Surat Al-Khujrat Ayat 12 Surat ke-49 Surat ke-49 Hey orang-orang yang beriman Jauhi Prasangka Karena sebagian dari Sesungguhnya sebagian dari Prasangka itu Dosa Dan jangan suka ngorek-ngorek Kekurangan Kekalahan Aib orang lain Dan jangan suka Mempergunjing Orang di belakang Ayuhibu ahadukum Ayyakula lahma Akhiki Maitan pakari Sukakah engkau memakan Daging bangke sodaramu Yang sudah mati Tentu engkau merasa Jiji kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha pengampun Lagi maha penyayang Jadi Jatuhnya orang Jibah Perbuatan yang sangat Keji itu Ada runutannya Orang jibah itu Sebelumnya pasti Nyari-nyari dulu Ngorek-ngorek Untuk mencocokkan Dengan jibah Dengan Prasangka Jadi Keburukan-keburukan Perkataan Dusta Akbabul Hadis Itu Awalnya dari Suudan Itulah sebabnya Di dalam Islam Sangat diwanti-wanti Untuk Tidak berburuk Sangka Kepada orang Yang beriman Sekali kita Berperasangka buruk Mata hati kita Tertutup Duta Tulik Melihat kenyataan Melihat kebenaran Yang ada adalah Hanya sibuk Mencari-cari Sesuatu Untuk Mentocokkan Dengan Prasangka buruknya Itulah hijab Yang benar-benar Menjauhkan kita Dari Memang disini Disebut Sebagian dari Prasangka Itu dosa Prasangka ini Awalnya Adalah Karena kita Sudah berpikir Jelek Ke orang Orang yang beriman Tetapi ada yang Boleh Kita waspadai Ya Disana Ya Ayuhaladina Aman Kepada orang Yang beriman Tetapi ada orang Yang Tidak punya iman Dan ini Tidak boleh Kita prasangkai Baik Misalkan Ada orang Yang kita Sedang dibih Merabat-rabat Cerana kita Dompet kita Berbaik Sangka Oh Dia Mau Mengancingkan Cerana kita Itu Sudah Sudah Mungkin Atau Malam-malam Jenela Ada yang Dongket Oh maaf Bukan Itu pintunya Itu majelas Maling Harus Ada Tindakan Kalau sudah Menjadi Fakta Ya Baik Ada pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Robi Yahya Saya ingin bertanya A Bagaimana Supaya kita Tidak larut Dalam prasangka Dan Bagaimana Kita menghindari Prasangka tersebut Ya Memang Naluri kita Suka mudah Terpengaruh Oleh orang Karena memang Setan Kerjanya Membisiki kita Dan paling lezat Kalau kita sudah Prasangka Cenderung nanti Ngorek-ngorek Ain Ya Kalau ngorek-ngorek Kalau sudah dapat Tidak kuat mulut ini Pasti pengen Cari teman Untuk Ngobrolkan Dan jatuhlah Giba Saya Abdul Qabir Jailani Pernah memberikan Reset Kalau bertemu Orang Beliau Selalu Berperasangka Di hatinya Jangan-jangan Orang ini Jauh lebih Mulia Daripada Saya Di sisi Allah Kalau beliau Bertemu Dengan anak-anak Kecil Atau yang Masih muda Ini anak Usianya Masih muda Berarti Dosanya Masih Sangat sedikit Boleh jadi Allah lebih Mencintai Anak muda Ini Daripada Saya Sedang saya Sudah tua Sudah banyak Dosa Lihat yang Lebih tua Subhanallah Yang lebih tua Sudah lebih awal Daripada Saya Dalam beramal Sedangkan Satu amal Dikatat Sepuluh Kali lipat Yang lebih tua Sudah lebih banyak Boleh jadi Derajatnya Lebih tinggi Di sisi Allah Daripada Saya Amal Beliau Lebih banyak Lihat orang Yang alim Yang berilmu Beliau Lebih tinggi Derajatnya Daripada Saya Di sisi Allah Beliau Mengetahui Apa yang Tidak Saya Tahu Beliau Mendapatkan Sesuatu Apa yang Belum Saya Dapatkan Beliau Paham Terhadap Sesuatu Yang Belum Saya Paham Itu Ketemu Orang Berilmu Ketemu Orang Yang Bodoh Beliau Ini Bisa Jadi Lebih Tinggi Di sisi Allah Karena Kalau Orang Bodoh Berbuat Dosa Dosanya Karena Tidak Tahu Sedangkan Kita Berbuat Dosa Sudah Tahu Itu Dosa Dan Kita Lakukan Jauh Lebih Bahaya Lagi Orang Yang Berbuat Dosa Karena Sudah Tahu Dibanding Dibanding Dengan Yang Berbuat Dosa Karena Tidak Tahu Kalau Lihat Orang Yang Orang Yang Maaf Berbuat Tergerincit Dosa Siapa Tahu Ini Dosa Terakhir Dia Berapa Banyak Orang Yang Berbuat Dosa Dan Akhirnya Tersungkur Tobat Nasuhah Dan Berubah Hidupnya Menjadi Lebih Soleh Lebih Mulia Bahkan Daripada Yang Mengajarinya Bertobat Dan Kalau Lihat Orang Orang Yang Belum Islam Kita Tidak Tahu Apa Takdir Allah Bagi Beliau Ini Sekarang Belum Islam Kalau Allah Mau Kasih Hidayah Bisa Jadi Mu'alaf Yang Jauh Lebih Soleh Dari Kita Orang Mu'alaf Kalau Masuk Islam Bersih Tidak Ada Dosa Karena Baru Mulai Pencatatannya Dan Kita Tidak Tahu Mungkin Beliau Akhir Hayatnya Malah Jadi Husnul Kotima Kita Tidak Tahu Besok Lusa Apa Yang Kita Lakukan Kita Berbaik Sangka Dan Allah Tahu Bahwa Kita Berbaik Sangka Karena Allah Kalau Ada Orang Yang Memang Jelek Kepada Kita Allah Tahu Dia Berbuat Jelek Kita Berbaik Sangka Tapi Allah Tahu Orang Yang Akan Berbuat Jahat Dan Mudah Bagi Allah Memperlihatkan Kejahatannya Alkisah Ada Seseorang Minta Sumbangan Tidak Dikenal Orang Yang Dimintai Sumbangan Berdoa Ya Allah Hanya Engkau Yang Mahat Tahu Apakah Orang Ini Jujur Atau Busta Kalau Ada Hak Rezeki Dia Pada Saya Berikan Kelapangan Agar Saya Bisa Menyampaikan Rizki Tanpa Berat Dan Kikir Tapi Kalau Anda Menipu Jangan Biarkan Saya Jadi Jalan Kebatilan Terjadi Ditanya Dimana Ternyata Diopname Ayahnya Dimana Disebutkan Sebuah Rumah Sakit Oh Ya Takdir Allah Di Pesantren Itu Salah Satu Santrinya Adalah Perawat Tanya Dimana Perawat Sedang Dinas Malam Di Rumah Sakit Mana Sama Dengan Rumah Sakit Yang Dikatakan Coba Telepon Sekedar Tabayun Benarkah Ada Pak Fulan Yang Sedang Di Operasi Besok Ternyata Tidak Ada Artinya Memang Orang Ini Berbohong Mau Menipu Orang Ini Berbaik Sangka Minta Tolong Ke Allah Dan Dibuatlah Bohongnya Bohong Yang Bisa Dibuktikan Kebohongan Akhir Akhirnya Pak Ternyata Di Tidak Tidak Ada Dan Ngaku Bahwa Memang Saya Berbohong Nah Begitulah Tidak Ada Yang Luput Dari Pengetahuan Allah Kalau Kita Berbaik Sangka Karena Allah Maka Tanggungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membederkan Apa Yang Salah Apa Yang Berbahaya Sehingga Kita Tidak Rugi Dengan Husnuzam Kita Percayalah Allah Maha Tahu Segala Galanya Dan Tidak Mengecewakan Siapapun Yang Mau Patuh Dengan Apa Yang Allah Perintahkan Untuk Tidak Berburuk Sangka Nah Kita Harus Hati-hati Dan Harus Terus Melatih Diri Untuk Tidak Larut Dalam Prasangka Dengan Cara Yang Sabih Carilah Seribu Satu Alasan Untuk Berbaik Sangka Tapi Ada Kalanya Allah Memang Memperlihatkan Bukti Bukti Kalau Itu Bukan Berburuk Sangka Tapi Itu Melihat Bukti Nyata Nah Itu Beda Lagi Sikap Yang Prasangka Itu Misalkan Wah Tetangga Itu Orangnya Tidak Baik Padahal Kita Tidak Pernah Di Rumah Tidak Pernah Bersama Sama Dengan Bagaimana Mungkin Kita Bisa Menilai Seseorang Hanya Dari Selewat Saja Ya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Nama saya Muhammad Zia Ulhaq Saya mau Tanya Bagaimana Kalau Ada Orang Yang Berburuk Sangka Kepada Saya Dan Cara Saya Untuk Menyikap Menyikap Itu Bagaimana Oh Baik Bagaimana Kalau Ada Orang Berburuk Sangka Kepada Kita Tahu Dari Mana Jangan Jangan Kita Yang Lagi Buruk Sangka Sama Dia Kita Berburuk Sangka Bahwa Dia Buruk Sangka Ke Kita Pusing Kan Satu Kita Jangan Sampai Termakan Wah Dia Buruk Sangka Sama Saya Padahal Kita Yang Lagi Buruk Sangka Satu Harus Kita Waspadai Kadang-kadang Kita Merasa Orang Berburuk Sangka Padahal Kita Yang Sedang Buruk Sangka Menganggap Orang Buruk Sangka Tapi Ini Fakta Dua Tiga Orang Memberitahu Kepada Kita Baik Apa Yang Dia Prasangkakan Daripada Memikirkan Prasangka Dia Lebih Baik Melihat Diri Kita Benar Tidak Yang Dia Prasangkakan Kata Dia Kamu Orang Sombong Kata Dia Kamu Orang Yang Ngomong Yang Gak Cocok Dengan Kelakuan Munafik Gak Bisa Dipercaya Jangan Sakit Hati Lebih Baik Apa Saja Yang Dikatakannya Munafik Omongan Gak Cocok Dengan Kelakuan Di Depan Dengan Di Belakang Beda Tapas Muri Apakah Dia Berperasangka Buruk Atau Mengatakan Yang Sebenarnya Tentang Diri Kita Mungkin Bukan Perasangka Buruk Tapi Kenyataannya Memang Kita Begitu Kita Gak Gak Beda Tukang Cari Muka Munafik Ngomong Pakai Bohong Kalau Dia Mengatakan Begitu Kepada Kita Dia Bukan Berperasangka Tapi Dia Menjadi Jalan Dari Allah Kita Bisa Tahu Siapa Diri Kita Gak Gak Usah Marah Tapi Kalau Misalkan Di Perasangka Kita Dianggap Ngambil Dompet Dia Tambah Ada Tiga Orang Teman Mengatakan Bahwa Abang Menyangka Saya Mengambil Dompet Apakah Benar Demikian Perasangka Abang Ya Saya Baik Saya Sejujurnya Tidak Mengambil Dompet Demi Allah Saya Tidak Tahu Dan Tidak Melakukannya Saya Siap Mempertanggungjawabkan Perkatannya Dunia Dan Akhirat Boleh Percaya Boleh Tidak Tapi Itu Yang Terjadi Sing Mantap Tidak Siapa Marah Jangan Kurang Ajar Kamu Kalau Kita Sudah Marah Sudah Emosi Sudah Berkurang Tingkat Kebenarannya Mantap Saja Kalau Mencuri Tidak Benar Apapun Yang Dilakukan Karena Saya Tidak Mencuri Mas Saya Tidak 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 Penang Untuk Merasa Mencuri Karena Saya Tidak Melakukannya Allah Mahat Tahu Dan Pasti Suatu Saat Akan Terbukti Gitu Tenang Kalau Diperasangkai Jangan Pakai Emosi Berkata Saja Yang Tenang Yang Wajar Nyaman Dan Hidup Ini Memang Tidak Akan Mungkin Semua Orang Berperasangka Baik Sebaik Apapun Yang Kita Lakukan Kita Harus Siap Kalau Ada Orang Yang Tidak Suka Ada Orang Yang Berperasangka Buruk Rasul Juga Begitu Sempurna Kemuliaannya Tetap Saja Ada Yang Berperasangka Buruk Berpikiran Buruk Dan Berbuat Buruk Tugas Kita Adalah Mencegah Orang Berperasangka Buruk Menjelaskan Semampu Kita Dan Selebihnya Serahkan Kepada Allah Jangan Balas Keburukan Dengan Keburukan Allah Wahai Allah Yang Maha Tahu Segala Isi Hati Kami Bersihkan Hati Ini Dari Segala Perasangka Buruk Kepadamu Ya Dari Segala Perasangka Buruk Terhadap Hamba Hamba Yang Engkau Cintai Dari Segala Perasangka Buruk Terhadap Hamba Yang Beriman Padamu Ya Allah Kami Berlindung Kepadamu Dari Segala Kejahatan Makhluk Engkau Mahat Tahu Indahkan Hati Kami Dengan Husnuzan Berbaik Sangka Padamu Berbaik Sangka Pada Hamba Hambamu Indahkan Akhlak Kami Dengan Kemeningan Hati Dengan Ketulusan Indahkan Sisa Umur Kami Dengan Patuh Padamu Kami Berlindung Kepadamu Dari Siapapun Yang Berburuk Sangka Kepada Kami Rabbana Aatina Fid Dunya Hasana Mudah-mudahan Kita Diberikan Oleh Allah Kemampuan Untuk Berbaik Lillah Hitam Cukuplah Allah Pelindung Kita Wa Kafa Dillahi Wa Kira Insya Allah Tidak Akan Dikecewakan Orang-Orang Yang Selalu Berbaik Sangka Kepada Orang Yang Berimu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kepada 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 Kepada